Jika disebutkan sahib, itu teman lekat, mana-mana sering ikut. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting, ketika anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut, ikut kemana aja nih? Sahib, sesuatu yang selalu mengiringi. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat yang sering mengiringi, setia. Tapi ini masih umum, kadang bisa bermakna baik, kadang bisa netral atau bahkan buruk. Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikuti, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik. Tapi tidak sedikit juga. Yuk ikut-yuk, kemana ikut, traktiran ikut, makan-makan ikut, jalan-jalan ikut, maksiat juga ikut. Ini yang jadi masalah nih. Terima kasih telah menonton!